Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo menyepakati pencalonan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden Partai Berlambang Kepala Banteng Moncong Putih dalam sebuah pertemuan. Menurut dia, pertemuan itu berlangsung selama 3 jam pada 18 Maret 2023, sekitar satu bulan sebelum Megawati secara resmi mengumumkan Ganjar sebagai bakal capres yang diusung PDI Perjuangan. Hasto mergeraskan Jokowi terlibat dalam proses pencalonan Ganjar sebagai bakal capres. Ia lantas menyiung pernyataan Jokowi yang pernah menyebut sosok berambut putih sebagai ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat. Ia menyatakan Megawati dan PDI Perjuangan punya konsistensi selayaknya para pejuang yang berjuang membawa Indonesia merdeka. Hal tersebut disampaikan Hasto merespon pernyataan Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata yang menyebut PDI Perjuangan sempat diajak untuk bergabung ke koalisi besar bersama Partai Politik Pendukung Jokowi. Namun wacana itu buyar karena PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal capres secara mendadak. Bahkan penunjukan Ganjar disebut hanya dibahas dalam waktu satu jam. Hasto menyebut PDI Perjuangan memprioritaskan sosok yang dapat menjawab persoalan bangsa dan negara bukan mengenai bergabung ke koalisi besar atau tidak. Adapun Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata menceritakan bagaimana ide koalisi besar yang telah disetujui Jokowi bisa gagal terbentuk pada pertengahan 2023. Menurut dia hal tersebut lantaran saat itu PDI Perjuangan tiba-tiba mengumumkan Ganjar Pranowok sebagai capres. Ide koalisi besar itu disebut sebagai lanjutan konsolidasi elit politik yang telah dilakukan Jokowi saat merangkul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 2019. Anies mengaku mengusulkan agar rekonsiliasi itu perlu dilanjutkan ke depan dengan cara mewariskan suatu koalisi besar pada pemilu 2024. Namun masalahnya pemerintahan Jokowi sudah agak pecah saat itu karena Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan. Kemudian secara tiba-tiba PDI Perjuangan yang juga masuk rencana koalisi besar tiba-tiba mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Melihat kejadian itu upaya membentuk koalisi besar pun tidak berhasil. Namun Anies tidak ingin berbicara secara mendetail perihal ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Indonesia Terima kasih telah menonton salat kepadaasi. Terima kasih telah menonton!